Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel di video kali ini aku seneng banget karena setelah sekian purnama udah sebulan lebih aku gak bikin video akhirnya aku bikin video lagi karena kemarin itu sibuk pindahan dan juga ditambah mager ya dan alhamdulillah sekarang pokoknya udah bisa kayaknya kondusif untuk aktif di dunia per youtube, alhamdulillah nah kali ini aku akan bahas tentang produk untuk menyembuhkan jerawat, untuk mengeringkan jerawat, jadi kemarin aku jerawatan parah disini dan untungnya itu dilipatan jelubat gitu jadi gak keliatan padahal disini banyak-banyak jerawatnya disini juga dan aku pake produknya udah 5 harian aja, udah kering, udah kempes tinggal bekasnya aja, kalau untuk bekas biasanya memang lebih lama ya dan aku juga sebelumnya udah nyobain krim, udah salep jerawat, obat jerawat gak mumpan guys, malah ya kayaknya contohnya sembuh 1, timbul 3 gitu pokoknya gak sembuh-sembuh gitu, jadi aku pake krim ini gak sampe 50 ribu, alhamdulillah aku cocok dan semoga nanti bisa membantu temen-temen yang juga punya permasalahan yang sama seperti aku namun sebelum itu bagi temen-temen yang masih baru di channel aku, boleh banget untuk bantu klik subscribe yang ada di bawah, tekan bell notifikasinya jadi temen-temen gak ketinggalan dan juga boleh komen di bawah ya guys oke langsung aja aku spell produknya, itu ada 2 produk, yang pertama Citra Hazlin, aku pake yang green tea, aduh gak bisa fokus ini mudah banget kok dicari di Alfamart, di Indomaret, atau di sualain-sualain gitu, biasanya ada dan ditambah dengan selinda micin, ini yang 150 gram, aku pake 2 kapsul, jadi nanti aku pasti tau cara penggunaannya bagaimana dan untuk Citra sendiri, ini harganya 25 ribu, dan ini 15 ribu, jadi 2 ini cuma 40 ribu, dan ampuh, alhamdulillah cocok banget di ampuh dan aku tau pertama kali, ini dari tantaku, dan tantaku tau dari perawat, jadi perawat yang merekomendasiin coba deh, waktu itu tantaku anaknya berderawat gitu kan, Citra ditambah dengan selinda micin, itu 300 gram eh 300 gram, 300 miligram, ini kan dia 1 kapsul 150 miligram, makanya aku pake 2, dan dimasukkan ke dalam tabung ini nah bagi temen-temen yang mau pake produk ini, aku saranin, cuma di malam hari aja, kenapa? karena kalo kalian pake di siang hari, kayaknya gak enak aja gitu, kalian pake sunscreen, ditambah krim ini lagi, ditambah lagi dengan bedak gitu terasa kayak berat dan lebih berminyak aja gitu, jadi aku saranin di malam hari, aku biasanya stepnya adalah yang pertama, gak boleh skip micellar water ya, lanjut yang kedua, ada sabun yang cocok di kalian, yang kalian pake yang ketiga, kalo ada toner atau essence yang kalian suka untuk hydrating, karena ini dia efeknya agak lebih kering di kulit, jadi butuh toner yang hydrating, yang melembabkan gitu ya guys lanjut dengan aku pake krim ini, dan gak ada ditambahin krim-krim malam yang lainnya nah dari perawatnya sendiri aku gak tau kenapa disandingkan dengan citra hazelin ini jadi citra ini ada dua, ada yang pink sama yang hijau, aku lebih saranin kalian pake yang acne, yang hijau dan untuk selinda micin ini, dia ini adalah turunan dari antibiotik gitu, jadi gunanya untuk antibakteri gitu guys jadi bisa untuk menghambat dan menghantikan pertumbuhan dari jerawatnya sendiri, jadi jerawatnya jadi lebih cepat kering nah setelah pemakaian 5 hari, seminggu, ini udah alhamdulillah banget ya, ini bekasnya aja, tapi dia gak ada tekstur yang aktif lagi tinggal bekasnya aja juga disini, tinggal bekasnya, PRnya tinggal ngilangin bekasnya guys, jadi tapi ini udah alhamdulillah banget, gak yang bernanah dan sakit lagi, kemarin tuh cuci muka disini aja sakit banget alhamdulillah sekarang udah sembuh untuk cara pemakaiannya mudah banget, jadi temen-temen tinggal siapin aja citra hazelin yang baru kalian beli ini udah aku raci ya, aku cuma ngasih tau cara menggunakannya, meracinya terus kalian butuh 2 kapsul ini, karena aku pake yang 150mg kalau celinda micinnya udah 300mg, kalian pake cuma 1 kapsul aja, karena ini 150mg berarti kita butuhnya 2 kapsul, terus kalian buka aja kapsulnya, bubuknya kalian tuangin aja ke dalam si citra itu gitu tinggal di kope gitu loh, di kope, di potek gitu, tinggal kalian masukin disitu dan cara mengaduknya, kalian siapin cotton bud yang bersih guys, jadi cotton bud yang bersih ya guys jangan pake tangan atau apapun gitu, pake cotton bud yang bersih, kalian aduk-aduk sampe rata udah deh, udah bisa kalian gunain nah bagi temen-temen yang pengen banget cepet sembuh jerawatnya kadang ada beberapa kesalahan yang membuat kita jerawatnya tuh gak sembuh-sembuh yang pertama, jangan skip double cleansing jadi temen-temen, bagi kita yang jerawatan, yang berminyak, yang mudah beruntusan gak bisa cuci muka dengan sabun aja harus dengan contohnya ditambah micellar water atau apapun yang contohnya kayak cleansing balm gitu yang menurut kalian cocok karena memang gak bersih dengan sabun aja gitu dan juga kalau aku biasanya cuci muka setelah cuci muka aku gak mengeringkan dengan kain atau handuk gitu yang handuk untuk badan aku biasanya ngeringkannya pake tisu jadi satu tisu aja udah cukup gak perlu yang kering-kering banget jadi dia menghindari bakteri nempel lagi ke muka kita gitu itu salah satu cara kita supaya jerawatnya cepet sembuh selanjutnya mungkin kayaknya agak terbenar sepele gitu bagi temen-temen ya tapi menurut aku ngaruh banget yaitu harus cukup minum air putih bagi temen-temen yang males banget minum air putih harus rajin dia minimanya kayak standar 2 liter gitu dan juga harus rutin ganti alas bantal tidur dan bagi temen-temen yang rasanya dicoba dicek belum ganti sebulan atau 2 bulan mungkin sarung bantalnya ayo deh langsung diganti minimal 2 minggu sekali kalian ganti itu udah kayaknya udah lama banget ya kadang kalau seminggu sekali kayaknya gak sanggup juga cucinya sering-sering gitu 2 minggu sekali menurut aku udah harus diganti supaya jerawat kita makin cepet sembuh guys nah sekian video dari aku semoga bermanfaat bagi temen-temen dan semoga cocok di kalian dan jerawatnya bisa cepet sembuh I think that's all and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati